Bertempat di UPT Pasar Keraton Rantau, Kecamatan Tapin Utara, giat vaksinasi COVID-19 bersama tiga pilar kembali dilaksanakan oleh tim Satgas PPKM Mikro, Kecamatan Tapin Utara. Selain bertujuan mengurangi resiko penularan COVID-19, kegiatan vaksinasi ini dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai target 70 persen pemberian vaksin kepada masyarakat di tahun 2021. Ada pun terkait dosis vaksin yang disiapkan oleh tim Satgas Tapin Utara kali ini, yakni sebanyak 150 dosis vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca. Dari hasil pantauan di lapangan, para pedagang maupun masyarakat yang berkunjung ke Pasar Keraton Rantau tersebut nampak terlihat antusias mengikuti jalannya vaksinasi tersebut. Untuk itu camat Tapin Utara sekaligus ketua tim Satgas PPKM Mikro Rini Yusnita berharap kepada seluruh lapisan masyarakat terutama yang berada di wilayah Kecamatan Tapin Utara agar memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya melakukan vaksinasi, sehingga hal demikian dapat menjaga kesehatan tubuh dari penularan COVID-19. Berharap masalah vaksin ini, masyarakat di khususnya wilayah Kecamatan Tapin Utara tingkat kesadaran semakin tinggi tentang pentingnya kita melakukan vaksin. Artinya vaksin ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan juga orang lain. Dan ingat vaksin ini aman dan halal. Selain itu dirinya juga menghimbau dan mengajak masyarakat untuk mendukung program vaksinasi ini, sehingga pandemi COVID-19 di Kabupaten Tapin dapat segera berakhir dan masyarakat dapat kembali beraktifitas secara normal.